Pemirsa sejak awal tahun 2023, Bulog seluruh Indonesia meluncurkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Dengan adanya program SPHP ini dinilai sangat membantu masyarakat, terhusus bagi masyarakat yang ada di kota Kuala Tunggal. Sebab saat ini harga beras di pasaran kian mahal, yakni mencapai Rp12.000 hingga Rp14.000 per kilonya. Sejaknya dilaunching program beras SPHP jenis medium yang dimiliki Bulog, maka sejak itu pula beras Bulog medium SPHP kerap diburu dan diminati masyarakat. Terhususnya masyarakat yang ada di kota Kuala Tunggal. Hal ini terlihat dari silih bergantinya masyarakat yang membeli beras Bulog medium SPHP di kantor Bulog Kuala Tunggal. Bahkan beras medium SPHP ini sangat membantu masyarakat, sebagai alternatif mahalnya beras di pasaran yang harganya kian naik dan tak menentu, baik beras jenis medium maupun beras jenis premium. Hal ini seperti diungkapkan Emma salah seorang warga Kuala Tunggal. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur adanya beras medium SPHP milik Bulog tersebut, sebab harga dari beras ini cukup terjangkau dibandingkan beras yang dijual di pasaran yang harganya pun cukup mahal. Diketahui untuk 1 ganteng beras atau 4 kg beras di tingkat pedagang dijual dengan harga 55.000 rupiah. Sedangkan untuk beras medium SPHP Bulog dijual hanya dengan harga 45.000 rupiah per kemasan karung 5 kg. Selain itu jika ia membeli beras medium di tingkat pedagang dijual di harga 12.000 rupiah per kilonya. Dengan demikian ia berharap beras medium SPHP ini selalu tersedia. Masih airnya sedikit sedang. Mungkin berapa kita beli bu 5 kg ini harganya? 45. 45 ya. Ini cukup terbantu tidak kalau dengan harga beras sekarang naik ini bu? Jauh lah. Sedang yang itu juga mahal. 5 kg berapa kalau di pasar kalau kita beli bu? Sampai 70-an juga ya? Kira iyalah. 70-an juga ya? Yang kalau di pasar itu segantang dia 5-8. 5-8. Itu segantang itu berapa kilo bu? 5? 4 kilo. 4 kilo ya segantang ya? Berarti kalau sekilo di pasar berapa bu? Kalau beras-beras yang merek kayak medium gini? Iya sih 14-an. 14-an sekarang ya? Sementara itu pimpinan perung bulog kantor cabang Kuala Tunggal Andi Setiawan mengatakan, sejak adanya program SPHP atau beras medium yang dimiliki bulog, ia melihat animo masyarakat cukup tinggi. Hal ini terbukti setidaknya selama Januari lalu sebanyak 150 ton beras medium program SPHP ini laku terjual. Bahkan ia pastikan, stok beras medium SPHP ini akan selalu tersedia. Sebab saat ini bulog memiliki beras medium sebanyak 600 ton dan ini mampu mencakup dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Timur. Program SPHP itu untuk menstabilkan harga beras di pasaran yang sekarang ini beranjak naiknya. Program ini berlangsung selama tahun 2023, artinya dari Januari sampai Desember 2023 ini sudah ada suratnya, artinya blok terus memaksanakan operasi basa. Realisasi per hari ini sebanyak 150-an ton sudah kita distribusikan. Yang khusus beras medium memang ya? Khusus beras medium. Surya Kurniawan, Ecek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Ecek TV, melaporkan.